I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Megawati Hangestri akhirnya memberikan pengakuan jujur soal sosok penting yang membuatnya tampil impresif selama dua musim bersama Red Sparks. Pevoli yang mendapat julukan Megatron tersebut bahkan mengatakan kalau tidak bisa seperti sekarang apabila tidak dibantu oleh sosok spesial ini. Seperti diketahui, kiprah Megawati Hangestri di musim keduanya bersama Red Sparks tentu ditunggu oleh penggemar voli Korea maupun Indonesia. Bagaimana tidak, di musim pertamanya saja Megawati Hangestri bisa membawa Red Sparks lolos playoff musim semi bahkan top skor bagi klubnya. Ketika itu, Megawati Hangestri sukses masuk ke jajaran pencetak skor terbanyak di Liga Voli Korea dengan 797 poin hingga bawa Red Sparks finish di tiga besar. Hal itulah yang membuat Red Sparks tak ragu menawarkan gaji yang cukup besar untuk Megawati Hangestri agar bisa tetap bersama klub untuk semusim ke depan. Terbukti, performa Megawati Hangestri kian meningkat. Dia sukses antarkan Red Sparks juara Taichung Formosa Taipei Taiwan 2024 dan runner-up Kovo Cup 2024. Pun di halnya di Liga Voli Korea awal musim ini, Megawati Hangestri berperan penting dalam tiga kemenangan dari empat laga yang telah dijalani oleh Red Sparks. Baru-baru ini, Red Sparks sukses mempecundangi juara Liga Voli Korea 2022 yakni Gimcheon Korea Express Y High Pass pada minggu sore, 3 November 2024. Red Sparks dirasa masih cukup perkasa atas sang lawan dan menang telak atas high pass dengan skor 3-0, 25-22, 29-27, dan 25-21, sekaligus berada di posisi kedua Liga Voli Korea. Sementara itu, Kapten Tim Bola Voli Daejeon Jung Kuanjang Red Sparks, Yeung Hyesyon, kembali mengingatkan rekan-rekannya jelang menghadapi laga-laga sulit pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks akan menghadapi dua tim terkuat pada akhir putaran pertama dan mengawali putaran kedua. Tim besutan Ko Hejin itu akan bertemu dua tim kandidat juara yakni Suwon Hyundai E.C. Hirstate dan Incheon Haungguk Life Pink Speeders. Red Sparks akan melakoni empat pertandingan yang secara bergantian berstatus kandang dan tandang dengan selisih masing-masing empat hari melawan dua tim tersebut. Megawati Hanges Triper TV dan kawan-kawan akan memulai jalan terjal dengan menjamu Suwon Hyundai E.C. Hirstate di Chungmu Gimnasium, Dae Jeon, Jumat, 8 November 2024. Kemudian empat hari berselang, Red Sparks akan menutup rangkaian pertandingan putaran pertama dengan bertandang ke markas Pink Speeders pada Selasa, 12 November 2024. Pertandingan sulit Red Sparks berlanjut ketika mengawali putaran kedua. Tim berjuluk Red Force itu gantian akan bertandang ke kandang Hirstate pada, 16 November 2024. Setelah itu, Red Sparks giliran yang menjamu Pink Speeders pada, 20 November 2024. Yeung Yee Seon memahami bahwa timnya harus bisa melewati badai ketika harus bertanding melawan dua tim terkuat hanya dalam selisih empat hari. Atlet paling senior yang berada di kubur Red Sparks itu memberikan petuah terhadap rekan-rekannya untuk tetap fokus dan tidak mempersulit diri sendiri. Pemain dengan nomor punggung 3 itu sudah mengingatkan masalah tersebut sejak Red Sparks dipaksa bertanding lima set penuh ketika bersuabuang Juai Pepper Savings Bank. Para pemain sendiri mengatakan, jangan mempersulit kami, kata kapten tim, Yeung Yee Seon, dilansir bolasport.com dari MK Sports. Jika kami merusak diri sendiri, mereka akan melakukan semua yang mereka bisa. Dari penerimaan, sentuhan kedua, hingga serangan terakhir, ujarnya. Yeung Yee Seon mengingatkan pentingnya Receive, sentuhan bola kedua, hingga penyelesaian. Dengan tidak melakukan banyak kesalahan, Yeung yakin timnya bisa bermain bagus melawan tim mana saja. Jika kami tetap melakukan apa yang kami lakukan, kami akan bermain bagus melawan tim manapun, ujarnya. Kemudian kemenangan akan mengikuti. Pelatih Dae Jeon Jung Kuan Jang Red Sparks, Ko Hye Jin, menjawab tekanan yang dialami anak bibiknya Usai menelan kekalahan dari Hua Seong IBK Altos. Meski begitu, Red Sparks berhasil membayar kontan kekalahan tersebut pada pertandingan melawan Kim Cheon Korea Express Y High Pass pada minggu, 3 November 2024. Red Sparks akhirnya kembali ke jalur kemenangan Usai meraih kemenangan lewat 3 set langsung dengan skor 25, 22, 29, 27, 25, 21. Ko Hye Jin senang dengan daya juang anak asuhnya yang memiliki keinginan kuat untuk meraih kemenangan. Kapten Red Sparks, Jung Hee Seon memberikan pembuktian itu sebagai pemimpin utama di atas lapangan. Atlet berusia 34 tahun itu mendapatkan pujian dari pelatih Ko Hye Jin. Saya melihat banyak keinginan untuk menang di lapangan, kata Ko. Dan Jung Hee Seon menunjukkan banyak hal itu, terutama sebagai kapten. Jadi saya pikir kami melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa pulang kemenangan, ujar pelatih berusia 44 tahun itu. Ko menyadari Megawati Hangis Tri Pertiwi dan kawan-kawan mendapatkan banyak tekanan setelah mengalami kekalahan kontra IBK Altos. Para pemain mungkin merasa tertekan karena saya mengatakan hal-hal seperti, kami memiliki kekuatan yang baik, dan kami adalah pesaing untuk kejuaraan. Tetapi saya melakukannya dengan pemikiran bahwa itu akan baik, untuk mereka, tutur Ko Hye Jin, untuk memiliki kepercayaan diri. Para pemain kami jelas memiliki kemampuan. Anda hanya harus melakukannya sesuai dengan situasi permainan, tetapi karena kami hanya memiliki waktu yang singkat untuk menyusunnya. Saya yakin kami akan melakukannya lebih baik lagi, meski sulit, ujar Ko Hye Jin. Sementara itu, Megawati Hangis Tri Pertiwi menghadirkan momen tak biasa ketika mengawal timnya Red Sparks dalam melanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Dae Jeon Jung Kwanjang Red Sparks kembali ke jalur kemenangan lagi saat merampungkan laga keempat Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Minggu, 3 November 2024. Penampilan dominan ditunjukkan Red Sparks ketika bermain di Gimcheon Indoor Gimnasium menghadapi Gimcheon Korea Express Y-High Pass. Meski bertindak sebagai tamu, tim yang diperkuat oleh pemain Indonesia Megawati Hangis Tri Pertiwi menang telat 3, 0, 25, 22, 29, 27, 25, 21. Dalam pertandingan ini, Megawati keluar sebagai MVP alias pemain terbaik sekaligus top skor dengan sumbangan 23 poin. Terlepas dari keberhasilan pemain asal Jemmer, Jawa Timur itu tampil apik, ada satu momen sangar yang melibatkan dirinya di laga ini. Ya, Megawati kembali menunjukkan pukulan mengerikan yang mengarah langsung ke arah salah satu pemain Express Y-High Pass. Adalah Himyung Oke yang berposisi sebagai libar Express Y-High Pass menjadi korban headshot mematikan dari seorang Megawati. Momen itu bermula dari build-up serangan yang dilakukan para pemain Red Sparks melalui setter Yeung Hyesion pada akhir set kedua. Kreasi serangan dari sang kapten tersebut menghadirkan opsi ruang kepada Jung Ho Yang, Yeo Sung Joo serta Megawati. Yeong pun seketika lebih memilih untuk mengarahkan bolanya ke arah Megatron yang tampak lebih ideal dibandingkan yang lain. Dengan refleks sepersekian detik, Megawati tanpa ragu mengerahkan pukulan mematikannya meski Himyung Oke bergerak melakukan cover. Pukulan Megawati tersebut melaju dengan cepat dengan menerpa anggota badan dari Him. Ya, Spike Megawati mengenai bagian kepala sisi kiri dari Himyung Oke di mana dia langsung tertunduk membelakangi arah serangan yang mendatanginya.